Intro Salah satu fungsi dari Direkturat Jenderal Biasukai di Indonesia ini adalah sebagai Community Protector Nah Biasukai Soekarno-Hatta sendiri selain memberikan pelayanan prima kepada masyarakat luas kita juga berperan aktif dalam melaksanakan pengawasan terhadap barang-barang yang keluar dan masuk ke Indonesia Ada barang-barang tertentu nih yang pemasukannya atau peredarannya ke Indonesia itu dilarang maupun dibatasi karena barang-barang tersebut dianggap membahayakan ataupun merugikan masyarakat luas kalau misalnya konsumsinya berlebihan Salah satu barang yang dibatasi peredarannya di Indonesia yaitu minuman mengandung etil alkohol Ada penumpang dari Abu Dhabi yang datang ke Indonesia ketika petugas memeriksa barang bawaannya ternyata mereka membawa sekitar 7 liter minuman beralkohol yang tentunya itu melebihi dari batas yang diperbolehkan oleh petugas Biasukai Ketika petugas hendak memusnahkan minuman-minuman beralkohol itu mereka berdari bahwa mereka datang bersama teman-temannya Namun petugas tidak percaya gitu saja dong petugas kemudian meminta mereka untuk memanggil teman-temannya kalaupun mereka benar datang bersama teman-temannya Nah terlihat disini dia menghampiri sejumlah orang yang sepertinya berasal dari daerah yang sama dari negara yang sama untuk dimintai tolong mengaku sebagai temannya Namun mereka sepertinya tidak berhasil karena orang-orang tersebut ternyata juga membawa minuman mengandung etil alkohol Nah karena mereka tidak berhasil meminta bantuan dari orang lain mereka seperti tidak kehabisan atal nih mereka kemudian memberikan sejumlah uang untuk menyuap petugas agar minuman tersebut dapat dibawa masuk ke Indonesia Menghadapi hal tersebut petugas otomani samsung menolak tuat yang diberikan oleh para penumpang tersebut dan memenanggarkan bahwa BATK tidak merima segala macam bentuk gratifikan Akhirnya petugas kemudian menyuruh mereka untuk melanjutkan perjalanan dan tetap memusnahkan kelebihan atas minuman alkohol yang dibawa oleh penumpang dari Abu Dhabi tersebut Selanjutnya ini ada penumpang yang datang dari Qatar masuk ke Indonesia Ketika barang bawaan mereka melewati mesin X-ray Nah di mesin X-ray itu terlihat image seperti botol Kita penasaran dong botol apa itu makanya kita kemudian segera melakukan pemerisaan lebih detail dengan membuka barang bawaan tersebut Ternyata benar terdapat 6 liter minuman alkohol Menurut peraturan yang ada setiap penumpang yang datang ke Indonesia dibatasi jumlah pembawaan minuman beralkohol yaitu 1 liter setiap orang Karena mereka datang berempat dan terdapat 6 botol minuman alkohol maka jumlah tersebut dianggap melebihi batas Nah atas kelebihan dari pembawaan minuman alkohol tersebut harus dilakukan pemusnahan Petugas biaya cukai kemudian memberikan penjelasan kepada penumpang tersebut atas peraturan yang ada Untungnya nih penumpang ini mengerti dan memahami sangat kooperatif atas kebijakan dari petugas biaya dan cukai Akhirnya petugas memusnahkan minuman-minuman tersebut di depan penumpang itu sendiri Semua penumpang yang datang ke Indonesia wajib mengetahui barang-barang apa saja yang dilarang dan dibatasi peredarannya di Indonesia Nah salah satunya barang yang dibatasi adalah minuman mengandung alkohol Terima kasih telah menonton!